Halo semua, kembali lagi di Craftopia bersama gue Otakura Jadi hari ini kita akan memiliki karakter baru yaitu si Maximus Maximus ini akan gue bikin sebagai tukang gathering Sebagai tukang gathering sama sebagai builder Jadi kemarin kita menggunakan si Tiki, Tiki itu Archer Dan sekarang kita akan menggunakan Maximus sebagai builder sekaligus gathering Dan nanti mungkin kita akan bikin karakter baru lagi sebagai dua builder Terus bikin satu karakter lagi yang sebagai magician Bikin satu karakter lagi sebagai tamer segala macem Tapi nantilah nanti kita bikin satu-satu Kenapa kita bikin karakter baru? Soalnya skill untuk mendapatkan gathering itu ada di sebelah living ini Jadi kita mesti naikin dua ini Sekaligus kita naikin tap cutting ini yang paling penting ya Tap cutting ini kita bisa dapetin gacha coin Dimana gacha coin itu bakalan kepake untuk mencari ekipmen-ekipmen yang unik gitu Daripada kita edit-edit kita punya karakter utama Kita reset-reset, kita reset skillnya, kita reset segala macem Maka dari itu kita bikin karakter baru aja Lebih gampang bikin karakter baru Oke jadi untuk si Maximus gue bakal naikin miner quick walk Kita paling butuh cangkul ya, paling butuh cangkul Untuk pohon menyusul yang diutamakan adalah cangkul-cangkul Ini kita akan mentokin sampai 5 Bisa sekali lagi, sampai 6 Oke kemudian kita bakal juga membuat dia bisa berantem sedikit ya Kita bakalan bikin si Maximus itu modelnya Alot Jadi shield user Kita ambil iron trap Kita ambil 2 Kemudian kita bakal ambil skill sesuatu Disini ada 3 jenis skill Kita ambil 3-3 nya Seperti begini Dan begini Sip Jadi dia punya 3 skill shield Gue ada sisa 4 skill point Akan kita naikin ke lumberjack quick walk Ini untuk meningkatkan efisiensi dari kapak Oke Kita bakalan ngambil kayu dulu Habis itu kita bikin shield Habis itu kita mau pergi ke pulau padang pasir ya Pulau padang pasir Disana kita bisa dapetin banyak iron Gue butuh banget iron ya Iron itu bakalan kepake untuk mendapatkan steel inget gitu ya Jadi kita ngumpulin iron inget yang banyak Habis itu kita ubah semua menjadi steel inget Mungkin untuk awal-awal gator ini gak begitu keliatan penting banget gitu ya Jadi kan kayak misalnya steel terus iron segala macem itu bisa kita ambil secara otomatis menggunakan mesin Tetapi nanti di akhir-akhir untuk mendapatkan diamond Untuk mendapatkan resource-resource level tinggi itu kita butuh karakter-karakter gator Soalnya untuk mendapatkan resource level tinggi itu cukup ribet dan cukup susah Oke Gue sudah punya kayu dan segala macem Kita akan bikin shield dari steel Kita craft ini Mungkin gue bakalan bikin baju juga ya Kita bikin baju Kita bikin baju buat dia Buat si Maximus Kita butuh iron inget sama letter Iron inget dan letter Kita mau pake black light armor for men Oke Mendapatkan skill vitality dan parry Bentang-bentang gator Jangan dibilang si Maximus bakal cupu pak Kita lihat nih Oi Sini serang gua Kok dia gak mau nyerang gua Gue mau kasih liat kalau kita tidak cupu Kok gak berantem gitu Yaudah gue butuh letter dalam jumlahnya sangat banyak Gimana cara mendapatkan letter dengan cepat Aduh kagak mati Ternyata cupu juga Gator itu gak jago-jago juga ya Mesti pake skill nih Kita mesti mendapatkan skill baru nih buat si Maximus nih Nantilah-nantilah Kita mainnya full defense sih Si Maximus ini kan kita mainnya full defense Jadi ya agak susah dalam hal membunuh Tetapi dia juga susah untuk dibunuh gitu ya Gila Maximus Oke Ini gua ambil air Kita mau jualan air Air berapa besar kayaknya Dia cuma 10 air-air Kita The Quest disuruh jualan air Sampai dapat 5000 gold Kita jual 10 Udah lama banget Oke jadi kita mau mencari Berbagai jenis resource Oh iya bentar-bentar Di atas ini Di atas ini kita bakalan mendapatkan Platinum Kalau gak salah Platinum atau Atau Titanium Pokoknya di paling atas ini kita ada resource Ada resource yang cukup bagus gitu Kalau kita bisa dapetin Titanium Tandanya kita bakalan bisa upgrade Kita punya pacul ke level berikutnya Oke kita lihat Nah bisa kan gua pacul Harus menggunakan getter nih Jadi untuk mendapatkan Or-or yang level tinggi Kayak Titanium Diamond segala macem Itu mesti pake Karakter-karakter Karakter-karakter getter Jadi damage nya gede Kita muku berapa kali Kita dapet gitu Yaudah gua bakal ngumpulin Beberapa Titanium Sehabis itu kita mau upgrade Kita punya pacul dan kapak Ke level yang lebih tinggi ya Hmm gua butuh banget Yang namanya Iron sih Kita butuh banget iron Tetapi Semua yang bisa kita ambil Kita ambil ya Kita ambil semua Yang bisa kita ambil Pokoknya kita comot Titanium boleh Iron boleh No Kita lihat Kita tes Menggunakan Titanium Pickaxe Shield Shield base Hajar Oke Shield Shield base Kok gak pas ya Kita harus pasin Waktu dia mukul gitu Kita shield base nya Pas dia lagi mukul Gimana caranya Hmm Nah kayak gitu tuh Nah kalau lagi pas Kita hajar Jadi makin sakit Damage ya Level 12 tuh Musuhnya Sama nih No Jago kan Si Maximus Gak juga sih Susah banget Ngebunuh itu Sebijinya setelah mati Nah tapi Emang gak penting Gak penting Battle sama musuhnya Yang penting dia Battle sama batu Kekuatan si Maximus Adalah gimana Cara dia menangani Batu-batuan Untuk dipacur Kayak begono Oke Nah gue bakal cari Semua batu Pokoknya semua batu Yang bisa kita ambil Kita ambil Apa ini Wuh ada turret Ada turret pak Disini Nah Abiskan tembakannya Satu hit Wuh beledak Beledak Satu hit Langsung beledak Naik level Nih gue masih belajar nih Cara menggunakan Shield base nya gimana Oh Speeding Ngebut Oh kalau ngebut Ngebut mah gak masalah Kita gak ada battle Disini Kita akan lari Ngebut-ngebut Ayo Van Buka Van Buka Van Van Ayo Van Cepat buka-buka Van Eh Lama nih si Van Oke Lanjut Lanjut Wih bisa disini Isang-isang doang Ayo Ngebut 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 Wih balik 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 Oh ada dua jenis Ada yang arahnya kesini Ada yang arahnya ke depan Oke Udah 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 Siop Jalan kaki ya Gak jelas banget Oh iya Sama Maximus ini dia Anti Serangan jarak jauh ya Tidak bisa diserang Dari jarak jauh Kita tes ke turan Kita tangkis Hurra Balik lagi Balik lagi Balik lagi Kok kena Bentar Nangkis Keker ke musuhnya Siapin ini pak Kek kiri Nah gitu Jadi kalau gue klik kiri Pas lagi nangkis Pelornya balik semua pak Balik lagi ke musuh Jadi anti archer Anti magic Dari jarak jauh Anti turret Kayak tadi Keren Tapi kalau jarak deket Agak babak bulur kita Jadi sekarang kita sudah mendapatkan Sekitar seribu iron Terus ada titanium ore Ada batu Ada gold Ada silver ore Pake macem-macem lah Banyak banget kita punya barang ini Itu batu-batuan Si Maximus juga ada level 18 Sudah cukup tinggi Sekarang kita sudah Waktunya menuju ke zaman berikutnya Gue bakalan bikin Cockwheel sebanyak 8 Convair belt sebanyak 30 Sama Fish fillet sebanyak 10 Jadi gear udah beres Terus Convair belt juga udah beres Sekarang kita butuh ikan ya Gue mancing dulu Kalau gak salah sih Untuk gatherer Kita ada skill Untuk Naikin jumlah ikan Yang kita tangkep Mana ya Ini ya Double fish Tapi gak penting ya Buat apaan gitu Nangkep 2 ikan Buat apa Gue lebih butuhin ini Kita butuh Tap cutting Kita bakalan naikin Tap cutting Sampai mentok Oke mancing Mencari ikan Satu tempat ini Ada 3 ikan Apa itu Gue tidak tahu ikan Apa itu Besar sekali kan ya Di Craftopia ini Ikannya Bener-bener Banyak ya Macem ya Aneh-aneh gitu Jadi ada apa nih Ada Trevally Terus ini ada apa Procupine Terus ada stream Oke macam-macam Banyak banget Puluhan Seratus mungkin Kita gak tahu Yang pasti ada banyak Jenis ikan ya Dan itu Bakalan bikin Kita punya inventory Bakal Kepenuhan terus Semua barang yang dibutuhkan Sudah kita dapetin Gue bakalan bisa bikin Pacul emas ya Sampai sini ya Kita bisa bikin pacul emas Kita bisa bikin panah emas Gue sih incernya ini Revolvernya Kita akan menggunakan senjata Untuk karakter utama kita Helikopter Terus Ada makanan Banyak Berbagai jenis makanan Revenry Drone Baju baru Ini Encounter buat apa nih Tambahin movement speed 5% Lumayan keren Ini untuk ngambil item Dari jarak jauh Repair hammer Oh Untuk betulin Bangunan Dan mobil gitu ya Kendaraan ya Yaudah Langsung kita Menuju Jaman berikutnya Berikutnya kita Bakalan ke Industrial Edge Dimana kita ada Mesin untuk Membersihkan air Terus ada Bank Buat apa bang Terus Pet management mesin Pet management mesin Ini baru banget Kita gak pernah Lihat sama sekali Bagi udah pernah Lihat Hot air balloon Belum pernah Lihat Ini 3 di atas Baru Ini juga baru Cloud storage Kalau ada cloud storage Oke Ini bisa buat Nyimpan barang Dan bisa diakses Sama player lain Semacam gitu ya Patung liberty Gak tau buat apa Recreation button Ini buat apaan Buat Ngancurin Island Oke Buat ngancurin island Terus Red dragon male Baju baru Senjata platinum Setelah itu Kita mendapatkan Pelurumah Sudah gampang Sorting mesin Ini baru Prototype roket Kita udah pernah Lihat Tapi belum pernah Gue bikin Sekalipun Nah Dapat griffin wing Untuk terbang Bisa terbang ya Baju baru Terus Banyak lah Banyak barang baru Banyak barang baru Bipot Ini apa nih Kayaknya kita bisa bikin Senjata Custom Atau sejenis Sekali ya Ada expansion Quick loader Custom grip Kayaknya kita bisa Custom senjata deh Oke Jadi si Maximus Sekarang equipmentnya Sudah menggunakan Pacul emas Terus kita ada Kapak emas juga Kapak emas Pacul emas Mungkin gue bikinin Bedang deh Jadi si Maximus Gak jadi full shield ya Kita bikin ya Kalau shield doang Kayaknya gimana gitu ya Kayaknya lemah banget Dari tadi kita mau berantem Susah banget Pake shield doang Maka dari itu Kita bakal bikinin Pedang emas ya Menggunakan gold weapon Coba kita tes Memukul ayam Level 1 Kabur pak Ayam ya 77 doang Damagenya kecil banget Kalau gue pukul Pake kapak Nah coba Gue pukul domba Pake kapak Cepe pak Kayaknya kita Damagenya lebih gede Kalau kita Menggunakan kapak ya Pake kapak Damagenya lebih gede pak Serius dah Coba Sapi 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 61 83 Semacam itu Coba kita pake kapak Menggunakan kapak 127 100 Sekali tapak mati Emang udah deh Pake kapak aja lah Menggunakan kapak Dan shield Tidak jadi Menggunakan bedang ya Kita coba lawan boss Gue mau liat Si Maximus ini Bisa gak Buat lawan boss Menggunakan kapak Menggunakan kapak Apakah kamu bisa lawan boss Halo goblin-goblin kecil Gak kena Mukulnya cuma bisa sekali Sayangnya gitu ya Coba kapak bisa di Ada kombonya gitu Kombo mukulnya Keren ini Masa mukulnya sekali-sekali Begitu doang Oke kita tes Golem versus Maximus Menggunakan laser Bisa kita balikin gak Lasernya Bentar Gue bisa balikin skill kan Waduh gak bisa dibalikin Pas skillnya Tapi gak kena damage Ketages semua Coba-coba-coba Itu tadi kesalahan teknis tuh Kayaknya sih bisa kita balikin deh Laser bisa kita balikin Halo goblin Mancet deh Gila sakit lo setengah darahnya Setengah darahnya udah Dewa juga Ayo laser lagi dong Laser lagi Ya dimana guling-guling Puter Hah Kita tangkis semua Skill Skillnya Ngapain itu Tidak kena damage sama sekali Ini dia Siap Balik Bisa Bisa balikin skill Nih Masih Masih Oke 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 Bisa kita pake dia Untuk ngelawan musuh-musuh Yang Nembak dari jarak jauh Kita balikin aja Sakit lo tadi lo Langsung mati Oke oke Berguna 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 Jadi gue bakalan fokus Naikin skill Skill Shield Yang mana ya Counter itu naikin damage Kalau kita berhasil seed base Itu enggak Nantilah Ini meningkatkan Shield attack Sama stun duration Oh jadi stunnya lama Dan damage-nya gede Nanti-nanti-nanti Parry ya Kita butuh parry nih Allow you to reflect enemy arrow And magic attack Counter damage-nya sampai 480 maksimum Itu Wah gila sakit banget 480 Enggak serius Kita naikin parry Kita naikin parry Kita bakal mentokin parry ya Mentokin parry Skill bawah Yang di bawah ini Kayaknya enggak ada Shield lagi ya Shield itu cuma sampai tier 2 Sayangnya itu Harusnya ada lagi dong Tier 3 Tier 4 ya gitu Untuk shield Jadi kita bener-bener bisa fokus Jadi shield user gitu Kita enggak butuh senjata Pakainya shield doang Sekarang-sekarang-sekarang Kita bakalan Bakalan udahan dulu lah Hari ini cuma ngeter doang Jadi ya Hari ini kita cuma ngetering doang Cuma ngetering Mencari resource Mencoba melawan golem Sama naikin jaman Tiga itu doang Yaudah ini kan Hero ngeter ya Nanti paling kita pakai dia Untuk mencari resource Untuk bikin bangunan Udah itu doang Enggak kepakai buat battle-battle Jarang lah Mungkin kalau musuhnya Yang panah-panah Atau musuh dari jarak jauh Boss-boss jarak jauh Bisa kita hajar pakai si Maximus Oke jadi Sepertinya sudah cukup dulu Rekaman dari Craftopia Ketemu lagi sama gue Di video selanjutnya Di channel gue Otakurei Thank you all Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!